entri family jangan lupa subscribe, like, comment, and share, enjoy Assalamualaikum, heyo my friends, my name is Nadia welcome back to my youtube channel oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bikin video bagi-bagi ID rumah lagi yeay oh iya teman-teman, sebelum mulai video ini, pastikan kalian sudah like, comment, share, and subscribe langsung aja kita bakal ke videonya nah oke teman-teman, ini dia bangunan yang pertama ini tuh adalah rumah mewah, estetik buatan It's Nishva oke teman-teman, langsung aja kita bakal review disini di halaman rumahnya ada bunga-bunga, ada satu sepeda, sama tanaman bunga-bunga yang banyak gini guys oke deh guys, langsung aja kita bakal masuk kita masuk disini itu ada ruang tamu, ada tiga kursi terus disini itu ada lorong untuk menuju ke dapur dia dapurnya wow, dapurnya estetik banget ya guys, dan mewah gitu disini ada dua kursi terus disini itu ada lampu-lampu yang bikin dapurnya itu estetik banget guys disini itu ada meja makannya gitu disini itu ada kamar mandi nah disini itu ada toilet sama tisunya disini ada shower disini itu ada kamar guys ini tuh kamarnya tuh kayak warna coklat-coklat gitu ya disini ada dua lemari gitu terus disini itu ada meja belajar oke guys, mungkin kayak gini aja yang di lantai pertamanya langsung aja kita bakal naik ke lantai duanya oke teman-teman, kita bakal naik ke lantai duanya ya nah ini dia penampak ke lantai duanya ini tuh ada ruang keluarga ya guys disitu ada TV, sama ada tiga kursi, sama satu meja disini ada lorong, ada rak-rak buku terus disini itu adalah balkon ini balkonnya kita ngeliat hotel cherry gitu ya guys disana disini itu ada kamar wow, jadi disini satu rumah dua kamar ya guys ini kamarnya warna coklat sama pink gitu disini ada meja belajar yang warna pink gitu dan disini ada kasur yang warna pink coklat gitu guys disini pemandangannya ngeliat playground gitu guys atau TK gitu ya nah oke teman-teman, buat yang mau ID-nya ini dia ID-nya oke teman-teman, ini dia ID-nya silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya aku bakal bacain ID-nya 6816 1732 5151 21 nah oke teman-teman, itu dia ID-nya langsung aja kita bakal ke bangunan ID yang kedua oke teman-teman, ini dia bangunan ID yang kedua ini tuh adalah rumah keluarga modern buatan pitch milik oke teman-teman, langsung aja kita bakal review disini tuh ada kursi nah halamannya tuh kayak gini aja mungkin ini tuh adalah garasi ya guys ini ada dua bunga matahari gitu ya guys disini ada tangga menuju ke dalam rumahnya nah pas kita masuk disini itu ada ruang tamu guys ada tiga kursi sama satu meja dan juga ada rak TV dan TV-nya disini itu ada dapur wow, dapurnya estetik ya guys disini tuh dapurnya tuh kayak serba putih gitu terus disini itu ada kamar mandi ini tuh ada toilet sama tisu toiletnya disitu ada shower sama ada matap sama ada rak-raknya gitu ya guys disini ada keset terus disini itu ada mesin cuci oh ya guys, disini tuh ada empat kursi sama satu meja mungkin ini tuh adalah ruang tempat makan-makan gitu ya guys oke deh teman-teman langsung aja kita bakal naik ke lantai duanya nah ini dia penampakan lantai duanya ini tuh ada dua kursi sama ada TV dan raknya gitu guys wow, ini tuh kaca gitu ya guys ini agak serem gitu ya terus disini tuh ada lorong ini tuh ada kamar wow, kamarnya estetik sih guys disini ada satu kasur sama ada rak-rak gitu lemarinya sama disitu ada kaca ini juga ada TV nah disini tuh adalah kamar bayi guys wow, kamar bayinya cute banget ya disini tuh ada rak-raknya gitu nah disini tuh ada kursi yang bentuknya sepatu gitu disini ada kasur baby-nya gitu guys ada tempat mainnya wow, cute banget ya guys sama disini tuh kayak ada Olaf gitu oke teman-teman lanjut lagi ke sebelah sana disini tuh adalah kamar mandi wow, ini kamar mandinya gak ada shower dan kosong banget disini tuh ada bathtub sama ada olim gitu tapi tetap bagus kok guys nah disini tuh ada kamar wow, ini kamarnya juga estetik banget disini aku paling suka dengan kamar yang ini karena kamarnya tuh kelihatan simpel tapi estetik dibandingkan yang tadi tapi menurut aku semuanya bagus kok guys disini tuh ada kasur ada keset sama disini tuh ada meja belajarnya gitu disini ada lemarinya disini ada laptop sama kursinya gitu guys nah ini tuh adalah balkon ini tuh adalah balkon guys wow, balkonnya tinggi banget ya sampai kita bisa lihat atap-atap rumah orang guys tuh, kita bisa loncat dari sini cuh, terjun nah oke teman-teman buat yang mau ID-nya ini dia ID-nya oke teman-teman ini dia ID-nya silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya aku bakal bacain ID-nya 12 16 24 92 80 30 21 oke teman-teman itu dia ID-nya langsung aja kita bakal ke bangunan ID yang ketiga oke teman-teman ini dia bangunan ID yang ketiga itu adalah rumah megaran 3 kantai for kazue buatan pitch moik oke teman-teman langsung aja kita bakal review disini tuh ada kayak set warna merah gitu pas kita masuk disini itu ada ruang tamu guys ada 2 kursi sama 1 meja besar sama disini ada TV sama rak buku guys ya guys, di video ini ada 2 rumah yang buatan pitch milk ya guys disini itu ada dapur sama ada poster kayak apa tuh guys, pohon kelapa gitu ya disini ada 4 kursi sama 1 meja nah disini itu ada dapur, ada kulkas sama ada peralatan dapur lainnya disini itu ada kamar mandi disini ada kaca yang besar banget sama ada tempat cuci tangan atau cuci muka gitu ya guys disini ada shower sama ada bathtub sama disini ada toilet oke teman-teman langsung aja kita bakal naik ke lantai 2-nya nah oke teman-teman ini dia penampakan lantai 2-nya ini itu ada ruang keluarga sama disini tuh ada 2 kursi sama 1 meja disini ada TV sama rak TV-nya guys sama disini tuh ada poster bunga gitu disini ada rak buku gitu sama disini lampunya tuh bener-bener estetik banget guys jadi bikin estetik gitu gak sih teman-teman disini itu ada pintu yaitu pintu ke kamar wow ini kamarnya juga aku suka banget disini tuh mungkin ruang belajar tempat belajar atau ruang apa ya guys tempat kerja gitu ya nah disini tuh mungkin meja rias ya guys sama disini ada lemari warna putih disini tuh ada kasur yang besar gitu ini tuh ada balkon wow ini balkonnya penampakannya kayak bangunan-bangunan gitu ya guys tapi ada warna coklat sama dikelingin lampu-lampu gitu ya guys disini tuh ada kamar mandi disini ada shower sama ada toiletnya gitu ya guys oke teman-teman langsung aja kita bakal naik ke lantai 3-nya nah ini dia penampakan lantai 3-nya ini tuh adalah kamar ya guys disini tuh mungkin ruang tempat kantoran untuk kerja gitu disini ada kasur yang besar warna coklat gitu guys disini ada rak buku sama tv sama disini ada meja rias dan ada lemari putih gitu guys dan disini tuh ada balkon juga tapi balkonnya tuh gak ada kayak apa tuh guys biar kita gak jatuh gitu ya kan kayak apa tuh pembatasnya gitu wow kalau jatuh ngeri banget sih guys tapi kalau di game tuh kayak gak apa-apa sih gak bakal ko juga ya kan terus di lantai paling atas disini tuh ada kolam berenang guys wow disini tuh bebek-bebek kan ada gambar bebek gitu yang pun lucu banget ya guys disini ada 2 kursi sama disini ada kolam berenangnya tuh guys kolam berenangnya kita bisa nyelam ya oke temen-temen buat saya mau ID-nya ini dia ID-nya oke temen-temen ini dia ID-nya silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya aku bakal bacain ID-nya 8 7 16 2 7 4 5 5 5 2 8 3 1 oke temen-temen itu dia ID-nya langsung aja kita bakal ke bangunan ID yang keempat atau yang terakhir nah oke temen-temen ini dia bangunan yang keempat atau yang terakhir ini tuh adalah rumah keluarga modern dan ada kamar bayinya gitu guys oh iya ini tuh buatan Angelita Oficial oke temen-temen langsung aja kita bakal review halamannya tuh disini tuh ada bunga-bunga yang cantik banget guys disini tuh ada pohon ceri belasan disini tuh ada kursi juga guys sama disini tuh ada cap kaki kucing gitu nah disini tuh ada rak-rak sama disini tuh ada dua kursi guys oh iya guys disini tuh ada garasi dan disitu pintunya kita bisa lewat pintu sini atau pintu depan situ guys pas kita masuk disini tuh ada ruang tamu wow ini tuh kursinya tuh banyak banget ya guys sama disini tuh ada meja yang besar juga terus disini tuh ada ruang keluarga guys disini sama ada dua kursi sama satu meja disini ada TV sama rak TV terus disini tuh ada meja gak tau untuk ngarak apa-apa mungkin ngarak barang-barang gitu ya guys nah ini tuh ada kamar mungkin ini kamar untuk anak laki-laki gitu ya guys warna biru gitu soalnya nah ini tuh ada dapur wow ini dapurnya besar banget ya guys disini ada empat kursi sama satu meja nah ini tuh kitchennya ini lengkap gitu ya guys disini itu ada kamar mandi guys ada shower sama ada toilet ini kamar mandinya tuh kecil gitu ya guys oke teman-teman langsung aja kita bakal naik ke lantai duanya nah oke teman-teman ini dia pendapatkan lantai duanya disini itu ada kamar mandi wow disini tuh ada bathtub sama ada plane A disitu ada toilet sama ada shower terus disini tuh ada kamar guys ini tuh kamarnya tuh ada meja belajar sama ada lemari ping gitu guys mungkin ini tuh adalah kamar untuk anak perempuan gitu ya guys terus disini tuh mungkin tempat baca buku gitu ya guys atau kayak perpustakaan kecil di dalam rumah nah disini tuh mungkin ruang keluarga juga gak tau deh guys pokoknya mungkin ruang tuh santai-santai gitu ya ini tuh adalah kamar orang tuanya guys soalnya kayak lebih besar dan juga lebih lengkap gitu loh guys disini tuh ada tempat meja kerja gitu ada rak buku terus disini tuh ada gorden dan disini tuh ada kamar bayinya guys wow ini kamar bayinya tuh cute banget kayak warna putih gitu ya guys sama disini kita bisa ngeliat pemandangan pantai gitu wow indah banget ya guys disini ada lemari sama rak rak disini tuh ada tempat mainnya ada bebek-bebekan sama ada boneka salju terus disini tuh ada stoler disini tuh tempat ganti baju tutup popoknya gitu ya guys sama disini ada kasurnya oke teman-teman buat yang mau id-nya ini dia id-nya oke teman-teman ini dia id-nya silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya aku bakal bacain id-nya 3916 2565 5540 42 oke teman-teman itu dia id-nya dan segitu aja video dari aku semoga kalian suka dengan video aku kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa buat di klik like comment, share, dan subscribe-nya ya oke teman-teman segitu aja video dari aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih bye-bye jangan lupa untuk subscribe and like ya dan share juga bye-bye bye-bye